Penjabat Bupati Bengkalis, Syahriel Abdi, pelaksanaan vaksinisasi di Bengkalis dimulai pada tanggal 13 Januari mendatang. Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah pusat dan daerah terus berupaya menekan angka penyebaran COVID-19, salah satunya dengan melaksanakan vaksinasi COVID-19. Sehingga vaksin COVID-19 sudah tiba diri, sudah akan dibagikan ke setiap daerah, salah satunya Kabupaten Bengkalis. Adapun vaksinasi dilaksanakan pada tanggal 13 Januari mendatang, hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. PJ Bupati Bengkalis, Syahriel Abdi, mengatakan untuk tahap awal vaksin diberikan kepada lebih kurang 3.600an petugas kesehatan yang ada di Bengkalis. Baik vaksin, kita sama-sama tahu nanti secara serentak secara nasional, itu dimulai tanggal 13. Jadi nanti Presiden akan memulai vaksinasi dan sekarang vaksin sendiri sudah sampai di provinsi, dan kemudian sekarang sedang dipilah nanti untuk Bengkalis. Kemudian untuk siapa yang dilakukan vaksin pertama sesuai dengan ketentuannya diberikan kepada petugas kesehatan, dan kita sudah data ada 3.600an petugas kesehatan yang akan ditemukan vaksin pertama. Dan kemudian nanti juga sudah diminta topok-topok masyarakat termasuk kepala daerah nanti untuk sebagai uji coba vaksin yang pertama kalinya di daerah masing-masing. Jadi kita masih menunggu petunjuk, nanti akan ada arahan dari provinsi, kapan akan dilakukan setelah secara serentak nanti oleh Presiden. Saryal Abdi menambahkan vaksinasi COVID-19 tahap pertama ini, selain petugas kesehatan juga diberikan kepada topok masyarakat dan kepala daerah sebagai uji coba vaksin. Dari Bengkalis, Dede Moko, dan Hardy, Ceria TV melaporkan.